Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, memimpin pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil di lingkup Pemkot Jambi. Pengambilan sumpah dilakukan di Aula Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Rabu kemarin. Sebanyak 31 orang PNS Pemkot Jambi yang diambil sumpah, diantaranya 12 orang perempuan dan 19 orang laki-laki. Diharapkan mereka dapat membawa perubahan ke arah lebih baik, khususnya dalam percepatan pembangunan dan program kinerja. Pasca pengambilan sumpah, PNS Pemkot Jambi harus mampu menjadi ASN yang berkualitas dan berintegritas. Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, mengatakan pengambilan sumpah ini merupakan suatu kewajiban selaku ASN. PNS yang baru diambil sumpah harus bekerja dengan baik. Pemkot Jambi tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran. Sumpah ini menjadi suatu kewajiban. Apabila tidak diambil sumpah, maka keurusan persiunya akan berpada dalam. Dan kemudian ke depan juga akan ada sanksi-sanksi mungkin dari BKN nanti, mungkin penundaan ke daerah pangkat dan sebagainya. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada para ASN di Pemkot Jambi. Apabila merasa belum disumpah, maka segera laporkan kepada kita PSDMD untuk segera jambil apabila sumpahnya. Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, juga berharap pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah. Joko, TVRI Jambi melaporkan.